Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, KB Asia Meriga Bandung. Berapa banyak yang rindu jumpa Tuhan pagi hari ini di ibadah yang luar biasa. Mari yang rindu saya mengajak kita semua sama-sama berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lah gembala kami yang baik. Engkau yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau juga yang menghentar kami ke tempat air yang tenang. Terima kasih buat anugerah Tuhan hari ini. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah dari awal sampai akhir hanya dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang siap sama-sama katakan. Amen. Bapakku Aku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Oh 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 Bapakku datang menyembahmu di sini ku percayakan ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di jalanku Tak usah ku cemas kau menghiburku Saat ku lemah kau tuaku Punyai hati tuya Punyai hati tuya Sungguh kau hebat Acai berkasa Perbuatanku Punyai hati tuya Punyai hati tuya Punyai hati tuya Sungguh kau hebat Acai berkasa Permuatanku Di hidupku Kembali bersama bujian ini Bapakku datang Menyembahmu di sini Ku percayakan Tidak ada bagiku Tidak usah ku takut sebab kau sertaku Tidak usah ku bimbang kau di dalamku Tidak usah ku cemas kau menghiburku Tidak usah ku lemah kau Tidak usah ku cemas kau menghiburku Tidak usah ku lemah kau ku Sekelah seksa ku hmm Punyai hati tuya Punyai hati tuya Punyai hati tuya Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanku Mari kita katakan kembali tak usah aku takut Tak usah aku takut sebab kau sertaku Tak usah aku bimbang kau di dalamku Tak usah aku cebas kau penghiburku Saatku lebat, aku lebatku Ku jadi haleluya Ku jadi haleluya Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanku Ku jadi haleluya Ku jadi haleluya Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanku Engkau sungguh hebat, sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanku Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanku Mediat alguien Di hidupku Oh, 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 oh Hallelujah Berapa banyak yang siap bersorak bagi Tuhan Alam angkit Terima kasih. 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 Menunjukkan perjalanan menuju tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dan sampai di tempat yang Tuhan sudah tunjukkan kepada Abraham. Maka Alkitab mencatat Abraham menyediakan segala sesuatunya. Dia mendirikan mesbah, dia menyediakan kayu api saudara. Lalu dia mengikat isa. Dan meletakkannya di atas mesbah. Dan Alkitab mencatat Abraham mulai mengambil pisau yang sudah dia siapkan. Dan dia sudah siap menyembeli isa untuk dikorbankan kepada Tuhan sebagai korban bakara. Dan ketika itu sudah mau dilakukan oleh Abraham. Malekah Tuhan datang kepada Abraham. Dan berkata jangan kamu mengorbankan isa. Jangan kamu membunuh isa. Lalu tiba-tiba Abraham menoleh ke sekeliling dia. Dan dia melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Dan buru-buru Abraham ambil domba itu. Lalu dikorbankan kepada Tuhan sebagai korban persembahan pengganti isa. Saudara secara manusia walaupun saya sebagai hamba Tuhan. Sulit untuk bisa memiliki ketahatan seperti Abraham. Bayangkan saudara kalau kita menjadi Abraham pada waktu itu. Kita menunggu anak. Kita menunggu keturunan dalam hidup kita. Sekian lamanya sudah. Dan setelah kita dapatkan anak itu. Tentunya kita begitu mengasih anak itu. Tetapi pada saat itu Tuhan meminta untuk Abraham memberikan anak yang begitu dia kasih. Yang cuma satu. Bagi saya ini juga ketahatan yang luar biasa yang Abraham tunjukkan kepada Tuhan. Tidak gampang saudara. Mungkin pada waktu kita mendengar cerita ini. Kita menganggap ini hal yang biasa sekedar cerita dalam Alkitab. Tapi saudara. Ketaatan Abraham membawa musisat besar dalam hidup dia. Bahkan setelah peristiwa itu. Tuhan memberkati Abraham dengan begitu luar biasa. Tuhan memberikan keturunan-keturunan yang luar biasa kepada Abraham. Dan lewat hidup Abraham banyak bangsa lain diberkati Tuhan. Hanya karena ketaatan musisat terjadi. Dan waktu Abraham mempersiapkan isat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya percaya domba jantan itu belum ada. Tapi setelah Abraham mengangkat pisau dan mau menyembeli isat. Baru korban itu ada. Dan itu adalah musisat saudara. Di tengah-tengah pegunungan mungkin yang sepi saudara. Dan biasanya binatang kalau ada manusia akan menjauh. Tapi korban itu disediakan Tuhan. Karena Tuhan cuma melihat ketaatan dalam kehidupan Abraham. Dan benarlah Abraham turun bersama dengan isat menemui kedua bujangnya. Itu musisat Tuhan. Abraham gak tahu apa-apa. Abraham gak tahu rencana Tuhan. Abraham gak tahu bahwa akan ada domba jantan sebagai pengganti isat. Gak tahu. Yang Abraham tahu bahwa nanti satu waktu dia akan turun sendirian. Karena isat itu sudah dikorbankan di atas gunung. Karena Tuhan yang minta. Yang dia tahu cuma itu. Persembahkan isat untuk Tuhan. Tapi walaupun dia gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia mengambil keputusan untuk taat kepada perkataan Tuhan. Dan seperti Nuh. Dia diselamatkan lewat musisat dan bahtera. Abraham juga memperoleh musisat yang luar biasa dalam ketaatan. Haleluya. Tokoh yang ketiga. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua lewat firman Tuhan. Hari ini saudara. Kita akan melihat kehidupan dari Musa. Nah disini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam keluaran pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-15. Dan ayatnya yang ke-16. Mari kita sama-sama perhatikan kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-15. Sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka berangkat. Sedangkah tahu cerita ini? Cerita ini adalah ketika. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Menuju ke tanah perjanjian. Tapi di tengah-tengah perjalanan. Firaun mengejar mereka dengan pasukannya. Lalu sampailah Musa dengan bangsa Israel di satu titik. Di mana tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dari kejaran Firaun. Karena di kanan kiri itu gunung pasir. Dan di depan mereka terbentang olahut yang begitu luas. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-14. Tuhan berkata kepada Musa. Untuk berseru kepada bangsa Israel. Supaya mereka berangkat. Sampai di ayat ini aja. Kalau saya jadi Musa. Saya akan bingung. Berangkat ke mana? Udah gak bisa maju lagi. Karena di depan laut. Kanan kiri sudah gunung pasir. Sementara di belakang Firaun. Sudah semakin mendekat dengan pasukannya. Mau berangkat ke mana? Sudara. Tuhan menyuruh Musa. Untuk berseru kepada bangsa Israel. Ayo jangan terus berangkat. Saya percaya ketika Musa. Berkata seperti itu kepada bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel akan bingung. Karena di depan mereka tidak ada jalan. Kalau kita lihat ayat ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu. Di tempat kering. Jujur saudara di ayatnya yang ke-16. Kita juga bingung. Tuhan menyuruh secara pribadi kepada Musa. Dan sekarang kata Tuhan. Angkatlah tongkatmu. Udah diangkat di sama Musa. Lalu ulurkanlah tongkatmu ke atas laut. Udah diulur di sama Musa. Lalu belahlah laut. Musa nggak tahu. Gimana caranya ngebelah laut. Saya percaya dia akan penuh dengan keraguan-keraguan. Karena semua mata bangsa Israel memandang kepada Musa sebagai seorang pemimpin. yang bertanggung jawab atas segala sesuatu kepada bangsa Israel. Karena dia yang bawa keluar dari Mesir. Musa nggak tahu gimana caranya ngebelah laut. Apalagi dia cuma pegang tongkat. Apalagi tongkatnya cuma suruh diangkat. Ulurkan ke arah laut. Lalu Tuhan suruh belah. Dan Tuhan bilang. Maka bangsa Israel akan berjalan. Tuhan di tengah laut di tempat yang kering. Nggak ada bayangan sedikitpun. Dalam hati dan pikiran Musa. Tapi walaupun dia nggak tahu. Saudara perhatikan. Musa mengambil keputusan untuk taat kepada apa yang Tuhan katakan. Dia nggak tahu. Dia nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi. Tapi dia lakukan. Dan saudara tahu ketika dia lakukan apa yang Tuhan katakan. Laut yang belah. Dengan cara yang begitu luar biasa. Ada angin dari timur. Ada angin dari barat. Ada angin dari selatan. Dari utara mungkin. Yang membelah laut itu. Dan angin itu cukup keras. Saya yakin dan percaya. Yang bisa membelah laut. Dan benar apa kata Tuhan. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Di tengah laut. Katakan amin saudara. Di tengah laut. Bukankah ini musisat dibalik ketaatan. Yang Musa lakukan dalam hidupnya. Saya percaya kalau Musa bernegosiasi berlama-lama dengan Tuhan. Saya percaya firan itu akan mengejar. Dan akhirnya mungkin akan membunuh semua bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel kalaupun tidak dibunuh. Dia akan ditarik lagi untuk masuk ke Mesir lagi sebagai seorang bodak. Tapi di detik-detik terakhir. Musa menunjukkan ketaatannya. Kepada Tuhan. Dan musisat terjadi. Maka tema siang hari ini adalah musisat dibalik ketaatan. Saudara. Nuh, Abraham, Musa. Tidak tahu. Apa yang akan terjadi. Di dalam kehidupan mereka. Tapi yang mereka tahu. Perhatikan saudara. Yang mereka tahu. Mereka harus taat kepada perkataan Tuhan. Itu saja yang mereka tahu. Bahwa apa yang Tuhan katakan. Mereka harus lakukan. Walaupun setara mereka melakukan itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan ternyata yang terjadi adalah musisat besar. Nuh diselamatkan dari hukuman. Dia hidup bersama dengan keluarganya. Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia tidak kehilangan anaknya. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Musa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan semua bangsa di muka bumi pada waktu itu. Mendengar kehebatan Allah. Dan ketaatan Musa. Nah saya mau. Kita melihat. Menginstrospeksi keadaan hidup kita. Saat-saat ini. Sampai sejauh mana. Ketaatan kita di hadapan Tuhan. Saudara. Seharusnya ketaatan dalam hidup kita. Saya mau katakan harus lebih hebat dari Nuh, Abraham, dan Musa. Kenapa saya katakan bahwa ketaatan kita harus lebih hebat dari mereka. Mereka taat. Sekalipun mereka tidak tahu. Apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Seterusnya. Setelah mereka melakukan firman Tuhan. Tapi mereka taat. Nah sekitar sekarang. Kita tahu. Di balik ketaatan kita. Tuhan sudah memberi tahu apa yang akan kita terima dalam hidup kita. Tapi yang mengherankan dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Masih banyak orang yang tidak mau memiliki ketaatan dalam hidupmu. Padahal Tuhan sudah memberi tahu. Kalau mereka taat. Kalau mereka melakukan firman Tuhan. Sudah ada berkat yang Tuhan siapkan buat mereka. Tapi kenapa kadang-kadang banyak anak Tuhan tidak mau taat. Sementara Nuh, Abraham, dan Musa. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka terima dalam hidup mereka. Tapi mereka mau taat. Maka tadi saya katakan seharusnya ketaatan dalam hidup kita harus lebih hebat dari Nuh, Abraham, dan Musa. Mungkin sudah berpikir. Seperti apa Pak? Contoh, firman Tuhan berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita disuruh menghormati orang tua. Dan ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Berarti ketika kita taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita menghormati orang tua kita. Kita tahu kita akan dapat umur panjang. Sudah dikasih tahu apa yang akan kita terima setelah kita taat melakukan firman Tuhan. Tapi kenapa? Ada begitu banyak orang yang tidak menghormati orang tua. Ada begitu banyak orang yang punya alasan. Ada jemaat yang pernah berkata begini kepada saya. Tergantung orang tuanya, Pak Yofi. Orang tua saya ninggalin saya. Orang tua saya tidak peduli sama saya. Orang tua saya tidak pernah membiayai saya. Orang tua saya adalah kriminal. Bagaimana saya bisa menghargai orang tua seperti itu? Saudara, kita tidak bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Karena ayat firman Tuhan juga tidak berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka begini, 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 begini terhadap engkau. Yang firman Tuhan bilang, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Habis itu. Ketika kita lakukan, ketika kita taat, dapat umur panjang. Saya percaya dimanapun saudara-berada dan siapapun saudara, saudara kepengen punya umur panjang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya percaya dengan iman saya saudara bilang amin semua. Karena kita kepengen panjang umur. Oleh ada ayat firman Tuhan, di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Itu ayat firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, suka memberi, suka memberkati orang lain. Dan Tuhan kasih tau, kalau kita lakukan itu, maka kita diberi kelimpahan sama Tuhan. Dan memang bahasanya Alkitab kita, bahasanya Tuhan kita adalah, kalau dia mau memberkati kita, dia berkati kita dengan kelimpahan. Tapi pertanyaannya, masih banyak anak Tuhan yang tidak mau memberi. Kalau memberi dari kelimpahan, mungkin kita bisa. Tapi kadang-kadang kita menahan diri kita untuk kita tidak memberi, karena kita sendiri, kita rasa kita butuh. Tidak ada sesuatu yang berlebihan dalam hidup kita, maka kita stop diri kita untuk memberi. Akhirnya kita tidak bisa menunjukkan ketaatan dalam hidup kita di hadapan Tuhan, karena kita mengkalkulasi segala sesuatu dalam hidup kita. Alkitab juga tidak bilang kepada kita, siapa banyak memberi berkat dalam kelimpahan, dalam keberkatan, makanya akan diberi kelimpahan. Tidak Tuhan tidak suruh kita memberi dalam kelimpahan. Apapun keadaan kita, Tuhan suruh kita memberi. Walaupun ukurannya berbeda-beda. Sekalipun kita memberi sedikit, tapi kita mau memberkati orang lain. Yang Tuhan kasih kita kelimpahan. Maka, siapapun kita, kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata tentang perpuluhan. Kembalikan seperpuluhan milik aku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak sanggup buka tingkap langit surahkan berkat. Dan menjauhkan dari hidupmu segala belalang pelahapang, iri pelompat, belalang pindahan. Semua disingkirkan sama Tuhan. Sudah dikasih tahu nih, taat kembalikan milik Tuhan, dikasih Tuhan ini. Tapi bukankah ada banyak anak Tuhan yang tidak mau menunjukkan ketaatannya dalam hal ini? Beda kalau kita nggak tahu. Seperti Nuh, Abraham, dan Musa. Nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka setelah mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka nggak tahu. Tapi kita tahu. Maka saya bilang ketaatan kita harus lebih hebat dari Nuh, Abraham, dan Musa. Semua orang, dari semua kalangan, kata ingin terima mujizat. Tapi kalau tema siang hari ini, atau pagi hari ini, saudara, saya katakan kepada saudara, bahwa mujizat itu akan kita terima kalau kita melakukan ketaatan dalam hidup kita. Pertanyaannya, saudara, mau taat atau nggak? Jangan mau terima mujizatnya, tapi taatnya nggak mau. Mujizat dibalik ketaatan. Nah, saya percaya, saudara, menjadi orang-orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, sudah tahu banyak ayat firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau Anda lakukan dalam hidup Anda. Dan ada banyak berkat yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kita masih menangkan diri kita untuk tidak menunjukkan ketaatan kita di hadapan Tuhan? Saudara, jangan kita pernah berkecil hati. Kalaupun sampai hari ini ada begitu banyak doa-doa kita yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah mencucurkan air mata. Kita sudah berpuasa. Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk jawaban itu kita terima dalam hidup kita. Saudara, tetaplah taat. Tetaplah berdoa. Tetaplah lakukan firman Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Lakukan bagian kita. Bagian kita hanya untuk taat kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan kita melihat ketaatan yang kita tunjukkan. Tidak usah tunggu lebih lama lagi. Musisat, lepas musisat, akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa sih harus saya terus yang lakukan bagian ini, bagian itu? Saudara, Nuh, Abraham, dan Musa tidak pernah berlambat-lambat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Yang mereka tahu adalah kalau Tuhan yang bicara, maka mereka harus taat. Kalau Tuhan yang bicara, mereka harus lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Begitu juga dengan kita, dimanapun kita berada, Saudara. Kami hamba-hamba Tuhan, siapapun kita semua yang ada, siapapun kita semua yang mendengarkan program online ini, Saudara. Mungkin ada jemaat Tuhan, mungkin ada kenalan saudara-saudara lain yang mungkin bukan jemaat dari GBI Asia Afrika, tapi Anda sedang ada di dalam program ini, Saudara. Saya mengajak kepada kita semua, ayo kita taat kepada Tuhan. Taat saja. Di balik ketaatan, ada musisat besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, Saudara. Tetapi sekali lagi, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, dimanapun kita berada, ambil keputusan, taat kepada Tuhan. Katakan kepada suamimu, mungkin yang ada di sebelahmu, katakan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada siapa yang sedang menonton program ini, Saudara bersama-sama, katakan kepada mereka, taat akan mendapat musisat dari Tuhan. Apa yang Saudara tunggu? Apa yang sedang Saudara harapkan? Maka ketika Saudara tunjukkan bagian Saudara untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka musisat itu terjadi. Saya mau berdoa buat Saudara semua saat ini. Dimanapun Saudara berada, kita yakin dan percaya, Tuhan kita ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka, bertatap muka dalam satu gereja, tetapi kuasa Tuhan akan menjangkau hidup Saudara. Dan saya akan berdoa buat Saudara semua. Bapak di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kembali kami diingatkan, bahwa ada musisat di balik ketaatan. Ampuni setiap kehidupan kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak memiliki ketaatan dalam hidup kami. Tapi lewat firman Tuhan, dalam ibadah online ini Tuhan, kembali firman-Mu menasehati kami, kembali firman-Mu menegur kami Tuhan. Dan mulai hari ini kami tidak mau keraskan hati kami. Kami mau berkata kepada Tuhan, kami mau taat kepada apa yang engkau katakan. Dan hambamu mau berdoa bagi setiap umatmu, dimanapun mereka berada. Biarlah ketika mereka memiliki ketaatan dalam hidup mereka. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musisat, musisat yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan mereka. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Bisnis usaha mereka, pelayanan mereka. Apapun yang menjadi doa dan kerinduan mereka. Musisat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima musisat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih buat program ini Tuhan. Kami percaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan banyak mereka yang akan menunjukkan ketatan mereka di dalam Tuhan. Berkati GBI Asia Afrika selalu Tuhan. Bapak Ibu Gembala sidang diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Hamba-hamba Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan. Sidang jemangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan siapapun kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Kami juga terima berkat yang sama daripada Tuhan. Matraikan kebenaran firman-Mu tertanam dalam setiap hidup kami. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar. Tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak sempurnakan pelayanan hamba-Mu jadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom. Mari kita akhiri pada ini kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan 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 ber luar biasa dari anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kuat-kuasa roh kudus kiranya menyertai hidup kita dimanapun kita berada, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan Amen Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah limpah, haleluya Terima kasih Yesus Kristus Terima kasih Yesus Kristus Kudusukur Hanya bagi Tuhan Terima kasih Yesus Kristus Terima kasih Yesus Kristus Kudusukur Hanya bagi Tuhan Kuji syukur Hanya bagi Tuhan Kuji syukur Hanya bagi Tuhan Ku Kuji syukur Hanya bagi Hanya bagi Terima kasih.